Peluang ekspor Indonesia ke berbagai negara, terutama Amerika Serikat, terbuka lebar. Namun masih ada sejumlah kendala yang harus dihadapi agar dapat memperlancar jalur ekspor, salah satunya kendala kelangkaan kontainer. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan banyak kapal yang tidak berlayar di masa pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kelangkaan kontainer kosong saat aktivitas ekspor mulai meningkat. Meningkatnya biaya shipping di masa pandemi yang mencapai 3 kali lipat dari masa sebelum pandemi juga memicu kelangkaan kontainer. Pemesanan kontainer bisa menunggu sampai dengan 1 bulan, padahal sebelumnya pemesanan bisa dilakukan H-3. Banyak kargo yang tertunda keberangkatannya sehingga menyebabkan penumpukan produk di gudang penyimpanan. Dikatakan freight cost kontainer ukuran 20-40 feet dari Indonesia ke berbagai negara mengalami kenaikan dari 100% sampai 635%. Kenaikan tertinggi terjadi pada rute tujuan Eropa dan USA. Trisno Nugroho menambahkan untuk ukuran 20 feet dari Indonesia ke Eropa mengalami kenaikan kos dari Juni 2020 dengan biaya 1.000 USD menjadi 6.000 USD pada Juni 2021. Padahal harga normalnya 1.500 USD. Sedangkan rute ke USA dengan biaya normal 800 USD, kemudian pada Juni 2020 menjadi 1.500 USD. Tujuan Jepang dengan biaya normal 100 USD pada Juni 2020 menjadi 200 USD dan Juni menjadi 800 USD. Tujuan South Korea dengan biaya shipping normal 700 USD pada Juni 2020 menjadi 400 USD pada Juni 2021 menjadi 800 USD. Untuk tujuan Australia dengan biaya shipping normal 1.500 USD pada Juni 2020 menjadi 1.000 USD. Kemudian pada Juni 2021 menjadi 2.300 USD. Maka dari itu menurutnya perlu optimalisasi alokasi kontainer untuk menghindari mismatch dan peningkatan freight cost.